Al-Fatihah 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 InsyaAllah seperti itu. Cara menahannya agak lama dibandingkan yang tadi. Dan ini setara dengan ilm gham bi gunnah dan gunnah musyadadah. Atau nun tajdid. Jadi yang di sini salah satu contohnya. Lamanya ini dengan lamanya ini insyaAllah harusnya sama. Karena setara. Secara tingkatan gunahnya. Yang ini pun demikian. Ada ilm gham bi gunnah ketika nun sukun dimasukkan ke dalam huruf ya di depannya. Ini harus lebih lama dibandingkan yang ikhfah hakiki di depannya. Demikian yang harus diperhatikan di ilm gham bi ini masuk ke dalam kadar gunnah akmal matakun. Yang terakhir Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah hukum idhar syafawi. Idhar syafawi terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf hija'iyah selain ba dan mim. Cara membacanya jelas dengan tingkatan gunnah nakisah. Gunnah yang tidak sempurna. Jadi sangat memudahkan ya untuk pengertian di atas. Pokoknya setelah mim yang sukun selain huruf ba dan mim maka itu masuk ke dalam hukum idhar syafawi. Baik, kita latihan di sini. Seperti itu ya. Atau an'amt kalau kita sukunkan. Lahum kulub Alhamdulillah Fahum fi amr Walahum athab Afalam yahdi lahum Am lam tunzir hum Alaihim aandartahum Abasarihim ghishawah Wa kam ahlakna qablahum Wa idha azam alayhim qamu Wa maa khalfakum la'alakum Wa idha qil lahum laa tufsidu Ta'khuduhum wa hum yakhissimun Qala lahum akhuhum salih Allah yastahzikubihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahoon Al-lazim khanakakum Wa al-lazim min qabalikum La'alakum tatakun Wa ma'i ya'qul min hum inni ilahu Mintuni fa thalika najazihi jahannam Baik selesai Bapak Ibu Rahimani wa rahimakumullah Kita latihan di idhaar syafawi Kita tutup dengan evaluasi rumus hukum mim sukun secara ringkasnya Jadi yang pertama adalah ikhfa syafawi terjadi ketika mim yang sukun bertemu dengan huruf ba Sedangkan huruf mim ini dibaca dengan guna kamilah Gunah yang sempurna Yang kedua adalah idhom mimi Apabila mim sukun bertemu dengan mim Dibaca dengan idhom dimasukkan dengan guna Kadar gunanya adalah guna akmal matakun Yang ketiga adalah idhahar syafawi Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hija'iyah Selain ba dan mim Atau selain huruf dua yang di atas Dibaca dengan jelas Atau kadar gunanya adalah guna nakisah Atau guna yang tidak sempurna Baik demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini Setelah ini kita akan masuk sesi latihan Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh